DPR menerima laporan Kementerian Agama terkait dengan pelaksanaan puncak ibadah haji. DPR memantau kesiapan sejumlah elemen penting yang dibutuhkan jamaah haji asal Indonesia dalam pelaksanaan wukuf. Rapat koordinasi antara DPR dan Kementerian Agama diadakan tiga hari jelang wukuf di Arafah. DPR sebagai lembaga legislatif menjalankan salah satu fungsinya, yaitu fungsi pengawasan jalannya ibadah haji 2018. Dalam pertemuan tersebut, DPR menerima laporan kesiapan kemenak, khususnya mencakup lima hal. Mulai dari kesiapan petugas haji di Arafah dan Minah, transportasi dari Mekah ke Arafah, kesiapan tenda, konsumsi jamaah selama di Arafah dan Minah, serta kesehatan jamaah. Ketua Komisi 8 DPR RI, Alita Herparasong, menilai Kementerian Agama bersama jajarannya telah melaksanakan tugas dengan maksimal. Untuk melayani jamaah haji Indonesia yang jumlanya lebih dari 200 ribu jamaah. Jutaan orang akan berkumpul di waktu yang sama saat berada di Arafah. Insya Allah sesuai dengan rapat koordinasi pada sore hari ini waktu Mekah, maka seluruh persiapan-persiapan yang mengarah kepada hukum di Arafah dan Armina itu sudah dilakukan dengan lima persoalan yang kita pertanyakan, kita evaluasi pelaksanaannya. Pertama adalah kesiapan tenaga untuk melakukan aktivitas mendukung pelayanan jamaah haji sebanyak 221 ribu orang. Pada saat yang sama menumpuk di Arafah dan Minah pada waktunya. Kedua adalah persoalan akomodasi di lapangan. Yang ketiga adalah konsumsi. Yang keempat itu adalah transportasi. Dan kelima, kesehatan. Kelima, aspek dari pengawasan ini telah dilakukan pembahasan dan dikoordinasikan faktor-faktor pendukungnya. Terutama adalah kendaraan. Dan juga termasuk jamaah haji yang mengalami persoalan kesehatan. Termasuk yang sekarang dirawat di beberapa tempat di Medina dan juga di Mekah. Yang tidak bisa disefari wukufkan. Nah itu memerlukan badan haji. Nah kalau sedapat mungkin kalau pada saatnya sembuh maka bisa dilakukan safari wukuf. Khusus jamaah yang sakit, DPR dan pemerintah telah menganggarkan dana untuk badan haji dan mobil safari wukuf. Satu mobil safari wukuf bisa diisi 6 sampai 10 jamaah. Riyad Nur Hidayat, Muasin Jalal, Mekah, Arab Saudi.